Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekolah dasar Indonesia yang sehat, cerdas, dan berahlak mulia. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran ruang belajar Muhammad NH Channel. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jika sudah, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Agar materi yang kita pelajari hari ini semakin bermanfaat, mari kita mulai belajarnya ya. Masih ingatkan kamu dengan gambar aktivitas pasar tersebut? Menarik untuk ditermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Temukan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Anak-anak, bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Amatilah kedua gambar berikut ini. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Pernahkah kalian memperkenalkan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita? Pernahkah kalian mendengar tentang air infus? Infus headwater atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Berikut ini cara membuat minuman kesehatan yang bisa kita praktikkan di rumah. Bahan-bahan, 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis. Setengah jeruk lemon, diperas. Setengah timun diiris-iris. 4 lembar daun min, bila ada. Setengah liter air putih. Cara membuatnya sebagai berikut, jeruk nipis diperas dan sisikan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibela dua dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Coba kalian praktikkan pembuatan infuset water atau air infus di rumah. Kemudian tuliskan apa yang kamu praktikkan tersebut. Alhamdulillahirrofil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Teruslah belajar. Tetaplah menjadi pembelajar sejati. Pembelajar yang tak kenal munti. Jangan lupa komentar, bagikan, dan berlangganan channel ini agar tak tertinggal materi belajar selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.